kawan-kawan jadi ini salah satu rumah yang berada di kampung yang ditinggalkan oleh warga sekitar ya selama hampir 10 tahun bahkan 10 tahun lebih ini kondisinya udah di tengah hutan banget wow dan disini saya dida sendiri saya bersama youtuber majalengka juga yaitu bang wk jurnal masih bersama saya semangat 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 terus hampir saya aduh enggak itu jalannya oke kita harus manjat dulu ke sininya temen-temen yoi ah karena disini rumahnya tidak berpenghuni jadi kita manjat-manjat aja tuh jadi ini ceritanya hampir satu RT ya satu RT pindah semua guys ya banyak rumah-rumah mewah yang ditinggalkan begitu saja oleh warganya Bismillahirrahmanirrahim wow luar biasa Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh dimuka enggak ya di kunci guys ini jendalanya udah kita lihat sendiri nah itu adalah sebuah persawahan sebuah persawahan dan sebuah hutan-hutan gila ini berdiri di atas tanah hutan dan tanah kuburan juga guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah lama disini ditinggalkan dan baunya mencokram banget Assalamualaikum saya harus tutup tutup hidung guys kalau kayak gini guys wow Assalamualaikum disini saya tidak akan kagum wow ini salah satu rumah yang bisa dimasuki dan bahkan banyak rumah yang tidak bisa dimasuki dan sudah hampir sudah robo banget oke guys ya kita ke selanjutnya ke yang disana wow kita harus keluar dan ini kacanya itu di pecah oke kita harus keluar ke sana karena disini banyak sekali rumah-rumah yang ditinggalkan kata warga sekitar hampir 50 lebih ya ditinggalkan ini gokil banget saya harus manjat kawan-kawan Bismillahirrahmanirrahim wow wow kita lihat sendiri wow oke ah biasanya manjat di pagar sekolahan sekarang di pagar rumah orang kita langsung kesana guys salah satu salah satu jalannya itu seperti ini kalian bisa lihat sendiri tuh wow disana ada salah satu rumah mewah dan kata warga sekitar rumah itu rumah sultan ya rumah orang yang terkaya di komplek ini kawan-kawan dan mohon maaf ya saya sedikit heho waduh sedikit heho karena wow ini luar biasa guys ini di dalam hutan banget ini kabel listriknya pun gak tau nih bisa terpakai atau enggak wow luar biasa ini ada kabel listriknya itu jalannya kemana ya kita jalannya ke situ guys Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wow luar biasa guys ini rambut rambutannya kita wuh ini adalah sebuah salah satu rumah mewah ya rumah orang kaya katanya dan rumah ini belum 100% jadi ini ada beberapa rumah yang seperti ini tetapi rumah yang seperti ini sudah dikosongkan bahkan sudah ambruk wow amazing man gila oke ini deril ya deril di tengah hutan banyak nyamuk banget wow nah disana kalian bisa lihat sendiri itu masih ada genteng-gentengnya ya kita kayaknya tidak bakal masuk lebih 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 dalamnya karena ini ngerai banget guys hah ngerai banget takutnya ada tawon takutnya ada yang jatuh dari atas takutnya ada ular yang ditakutkan saya seperti itu guys apakah kita lanjut aja karena masih ada beberapa rumah beberapa bangunan rumah mewah yang harus saya tunjukan kepada kalian semua biar kalian itu tahu ini adalah sebuah bencana alam yang tidak bisa kita hindarkan guys dari sini kita bisa mengetik sebuah pelajaran yang mana bahwa harta itu tidak bisa dibawa ke akhirat guys ya seperti ini ketika kita sudah ketika kita sudah terkena bencana guys aduh ini jalannya ngerai banget ini kondisinya guys ini kondisi rumah yang terkena bencana ya semoga kita semua terhindar dari bencana seperti ini dan semoga kita semua terhindar dari marah bahaya dan marah petaka yang ingin menghampiri kita semua menghampiri keluarga kita menghampiri teman-teman kita oke kita lanjut ke rumah selanjutnya yang harus saya kasih tahu ke kalian semua guys dengan melewati semak-semak seperti ini guys oke kita jalannya kemana ya apakah kita harus terjun wow bentuk dari salah satu rumahnya juga guys wow karena disini di majalengka lagi dihuyur hujan dan diguyur panas juga inilah kondisi sekarang ya mungkin beberapa bulan yang lalu masih terlihat atapnya dan sekarang sudah kosong wakil banget nah disitu ada salah satu rumahnya tuh coba kita kesana guys bismillahirrahmanirrahim wow ini tinggi-tinggi banget setengah badan guys wow tinggi banget wow sebuah rumah wuh inilah sesungguhnya the deal of rumah di atas hutan rumah yang ditinggalkan oleh seluruh warganya sendiri guys kita tidak bisa memasuki rumah tersebut karena aksesnya tidak bisa guys wow saya disini cukup lah juga wow itulah ciri khas di sebuah perhutanan suara burung suara hewan-hewan yang lain wow kita harus waspada banget ini rumput ini setengah badan gue cuy kita harus kesana guys ya kita kesana ke perjalanannya oke ini kawan-kawan salah satu jalan lain yang bisa kita pulang ke jalan sini bismillahirrahmanirrahim ini rumput udah tinggi-tinggi banget karena ini sudah tengah hutan banget dan tidak ada satupun warga yang lewat kesini karena memang ini hutan belantara bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum saya takutkan ada orai men oke guys ya kita harus sabar kita harus kuat kita harus semangat wow aneh ini udah rubuh udah rapuh juga ya dan ini kayaknya kalau misalkan ramai rumah ini penduduknya ramai-ramai kayaknya ini karena banyak rumah yang sudah rapuh dan tidak bisa dihuni jadinya seperti kayak ini oke kita kesana wow aduh jadi seperti itu guys dari kampung yang ditinggalkan oleh warga sekitar dan cukup lama hampir 10 tahun yang lalu saya napasnya tuh gak sengesan karena seperti naik ke gunung guys aduh maaf ya sebelah tadi napasnya itu gak sengesan karena capek banget dan ini ngeri banget di tengah hutan belantara oh hampir 1 RT ditinggalin begitu saja oke jadi itu sedikit informasi dari warga sekitar yang dulunya itu pernah tinggal di sini guys oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini dari awal sampai akhir yang sudah nonton video ini tanpa di skip-skip terima kasih cukup sekian dari saya Yusuf di channel Yusuf Creator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax